Anda kembali di Anyu sepagi pemirsa bersama saya Yasmin Natani dan rekan saya Breman Hatena ya. Kita ke informasi selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mencabut gugatan 1 triliun rupiah terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulam Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mencabut gugatan 1 triliun rupiah terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulam Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Keputusan itu diambil setelah kedua belah pihak menggelar sidang mediasi keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu Siang. Namun karena Panji Gumilang ditahan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pun menemui Panji Gumilang ke Mabes Polri Menurut Abbas, dengan dicabutnya gugatan itu, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Yang intinya adalah mencabut gugatan beliau terhadap saya. Jadi berarti saya tidak harus bayar 1 triliun ya. Karena beliau menggugat cabutannya, saya juga tidak menggugat. Dan saya juga tidak menindak lanjut lagi. Stop sampai di sini. Tidak salah ada lagunya itu ya, stop sampai di sini ya. Jadi intinya adalah dengan dicabut itu maka kami akan saling bermaaf-maafan. Sebelumnya kuasa hukum Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas 1 triliun rupiah. Gugatan itu dilayangkan lantaran Anwar Abbas disebut telah melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis. Dari Jakarta, AINews melaporkan.